ngomong-ngomong oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya pendekat rubus channel yang baik hati dan tidak sombong kali ini saya berjumpa dengan mas adik-adik adik dari mana? dari Niramayu ini punya lober sangar ini saya sempat merekam tadi di kantangan dan saya sangat penasaran sekali dan ternyata burung ini sempat melawan apa mas? bawa belorong gimana mas? di Niramayu sering ketemu tuh kan durasinya ngeri sekali tuh nah ini burung sistemnya sistem apa mas? kok bisa seperti ini mas? ini pakai sistem jumper kalau di kantangan kalau hariannya biasa aja mandi malam doang berarti tiketnya double ya masak? dia mau gak mau harus double perawatan mulai dari nol itu dari paut atau udah udah gede sebegini gak mas? ini ini kan punya bos oh punya bos terus? belinya itu dari paut nah dari paut itu diurus ini burung gak pernah kena panas memang burung ini asalnya memang terah atau memang dari mana mas? asalnya dari beli postingan oh beli postingan dari paut durasi awal berapa mas? durasi awal ya gak nyampe 1 menit 30 30 30-an ya itu bisa durasinya panjang segitu katanya tuh 5 menit itu rahasianya seperti apa mas? maksudnya bisa melar seperti itu tidak dimanain lah kalau harian tuh dia tuh setiap mandi tuh malam doang habis malam dimasukin ke kamar kamar tuh di AC sampai pool pagi untuk miletnya polos ya? polos itu berarti mandi malam doang gak dijemur ya mas? enggak sama sekali gak sampai sekarang? enggak lihat fokusnya kena dingin kalau kena panas ya capul kayak dingin kena panas berarti ini burung tipenya tipe-tipe dingin ya mas? tidak tipe dingin dan sekarang ini apa namanya mas ini sudah merawat berapa tahun? baru sih gak nyampe 1 tahun dulu ini burungnya mau dirusakin suruh sardot kan disana main batasan point kan kalau main jumper kan otomatis rugi burung kerja gak kerja tetap rugi juara nominasi rugi kan tiketnya dobel iya memang seperti itu karena tadi saya lihat sendiri performanya di kantangan sampai poinnya kebakar ya mas poinnya biarlah katakanlah kebakar karena disini kan aturannya seribu patahkan poinnya seribu poin dan poin ini sampai tadi berapa mas? 1140 ya? itu padahal sudah dicegah biar gak kebelasannya mas tetap aja namanya burung kan tetap kalau gak di kalau gak di kalau gak dicegah seperti itu malah sisa poin di atas 2000 ya mas iya bisa ini setingan lomba nya berapa mas? kalau setingan lomba ya cukup pulk rodong aja gak dilihatin jantannya hari hari hanya? hari H mandi malam tetap berarti setiap hari mandi malam terus? iya wajib gitu itu jam berapa mas? biasanya mandi malamnya itu yang efektif itu jam berapa? habis maghrib habis maghrib mandi malam main anginin sudah masukin katanya kata bos brokoli yang anginin gak boleh nanti bedanya naik itu kan karakter burung masing-masing oh jadi karakter masing-masing ya jadi saya bingung disini disini treatment treatment saya juga saya sering membagikan burung factory itu ya pasti seribu saya pasti tahu kalau habis maghrib di mandikan basah di angin-anginkan dan saya sering melihat kontennya Om Aris Excellen katanya kalau burung factory itu mandi malam jangan kena angin karena birainya nanti naik kan ini mainnya emosi oh mainnya emosi jadi itu kalau kalau di kalau dibiarkan ya bocor emosinya naikin emosinya seperti apa? maksudnya contohnya diapain lah dipancing jantan dipancing burung koloni di kopiakan dia jadinya emosi itu kadangnya lihat burung atau tidak pernah jadi cuman diopiak obok burung om biok biar kakek kok kakek kok kakek terus di dalam pasti denger suara itu langsung bunyi ya langsung bunyi jadi ini cara efektif juga saya juga baru denger memancing burung lovebird single factor dengan cara diobok obok ya mas biar burung koloninya biar kakek kok kakek kayak gitu itu salah satu juta mas ini saya baru tahu mas kan biar emosi kan biar emosi emosi ya menurut mas sendiri kayak gini mas ini kan pemula kadang bingung mas kadang burung factor juga kalau diganteng cuman mau termandir gak mau ngekek kadang burungnya gembung diam seribu bahasa diam selamanya lah istilahnya seperti itu itu ada masukan gak mas buat sapra berbaru saya mas kalau kayak gitu susah sih burung factor kan beda-beda karakternya gak bisa ditebak ya maksudnya dikasih solusi lah maksudnya dikasih solusi biar kalau burung ngapak-ngapak sayap gak mau ngunci terus durasinya di rumah panjang di kantang juga pendek itu faktornya faktor apa mas kalau aku sih mau burungnya single apa untulan ya namanya faktornya single mas lah ya itu namanya semi mas bukan single factor ini kan mas cerita burung tidak lihat burung lain kan seperti itu kalau single ini buat ini buat pengetahuan sapra berbaru saya loh mas buat para pemula yang masih awam di dunia love bersampaian membagikan seperti ini sampein ibadah mas sampein dapat pahala tentunya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu mas tapi sekarang main burung single as itu jarang jadi sistemnya seperti tandem seperti ini juga nah iya hampir gak ada ya burung single tulen tuh hampir gak ada nah ini kan ini kan tandem mas sendiri tandemnya jantan apa berarti nak jantan itu dalam pemilihan yang efektif yang cocok itu ciri cirinya seperti apa mas nah kembali lagi ke karakter burungnya yang sukanya warna kuning harus carinya yang kuning kuning jantan ya kadang kan kuning juga ada yang gak cocok ada yang cocok mas jadi kan karakternya seperti apa biar burung itu biar maksimal di gantangan parangkali subgraber saya punya burung karakter seperti om nanti ada berpikiran mencari tandem yang cocok kan bisa kasih solusi mas yang ngewek jadi yang ngewek gak harus ngekek gak harus cuman loncat-loncat juga gak apa-apa yang jelas jantan yang jelas jantan dewasa apa balibu mas dewasa kalau balibu nanti larinya beda lagi jadi cukup kuek-kuek saja tadi saya lihat ini burung jelalatan mas itu mana tambah itu ya kan emosi jadi buat para teman-teman saya silahkan dicoba dengan mas siapa tadi mas mas hadi mas iya saya orangnya pelupa mas jadi saya tanya lagi gak apa-apa lah wajar karena kan manusia tidak luput dari kesalahan mas mas hadi ya mas ya iya mas nah sekarang gini mas saya mau tanya mas burung lobet factor di rumah gacor banget mas ini kembali lagi ke tadi montar mandir ini cuman di rumah gacor banget pas di gantangan itu burungnya tidak mau buang sama sekali kalau aku sih dari tinggi dulu dari tinggi dulu maksudnya dari tinggi gimana maksudnya ya pakkan dari tinggi dulu berarti dikancangin dulu ya nyatinya terus dari bawah diturunin turunin oh itu selama berapa bulan mas ya seenaknya burung di rumah enggak maksudnya patokannya ini kan mas memang berhasil mencetak ini namanya siapa sih burungnya barokah selama mas merawat barokah itu berapa bulan bisa maksimal di gantangan oh ini dari dulu durasinya kayak gini enggak maksudnya biar jalan di gantangan mas kalau durasi memang udah dibahas kan iya kalau jalan di lapangan pasti pernah keundangan enggak mas ini mas enggak ini aku ngurusnya rusak kan rusak kan jadi mas adi itu tidak bisa menjustice menjustice kata mas brokoli itu menjustice kalau om novi itu menjustice mendikte gitu ya jadi mas mas adi itu tidak bisa mendikte bahwa burung ini berapa bulan jalan di gantangan yang jelas otomatis ya pasti keundangan dulu ya mas ya yang pasti keundangan dulu kan nyari-nyari yang cocok bagaimana jadi buat sesi pertama aja gimana kerjanya tadi saya tidak lihat mas saya jatanya terat mas belum bukan gak jalan saya jatanya terat jadi makanya saya mau tahu mengulik mengulik rahasia burung campuran biar seperti itu karena saya sendiri tidak punya burung bagus mas saya burungnya kondangan terus iya burung saya kacor-kacor di rumah mas tapi di gantangan belum pemas kayak kerupuk mas barangkali saya konsultasi ya sharing sama mas adi itu berapat ilmu baru karena manusia kan saling belajar mas tidak ada orang yang pintar mas karena orang itu belajar dari pengalaman makanya saya ingin berbagi pengalaman dengan jenengan barangkali ilmunya bermanfaat suatu saat untuk orang lain dan saya diri sendiri saya juga mas adi juga dapat pahala mas seperti itu mas jadi buat pemula mas nih mas adi punya tips enggak untuk tetap semangat merawat burung robert tetap kondangan tidak patah semangat seperti saya seperti itu ada tips enggak mas buat para pemula mas yang pasti tetap dalam proses jangan labi lah jangan labi jangan ke sini jangan lihat ngomong ini terus diikutin ada yang ngomong ini terus diikutin lagi enggak bakal jadi seperti tetap satu titik ya mas ya menurut piling aja piling aja burung ini gimana sih larinya kalau kesana kesana turutin walaupun jangan terus turutin jangan pindah mas adi kalau feeling juga orang pasti punya feeling semua mas tapi kan feelingnya ada yang sesat ada yang benar mas iya seperti itu makanya saya minta feeling semas adi itu biar tidak tersesat karena orang tersesat itu tidak enak mas sesat di jalan itu malu mas seperti itu mas iya jadi seperti itu ya mas terima kasih buat wawasannya untuk para subscriber saya yang baik hati dan tidak sombong seperti saya jangan lupa kondangan tetap semangat jangan pesimis ya mas ini nanti di akhiri biar ini berhenti dulu mas buat pemandangan subscriber saya biar memberi wawasan mas karena durasinya seperti kereta api mas tidak pedot-pedot gitu ya mas ini ngomong-ngomong udah ditawar berapa ini belum sih belum ada tawaran minatnya berapa juta mas belum sempat dipikirin nanti tak tawar di kebawas brokoli mas dia lagi nyari burung bagus dia ya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga video ini bermanfaat salam pendekar umur mantap nanti dulu jangan ditutup emang-emang pemandangan langkah ini wah udah oke terima kasih tak tak terima kasih selamat menikmati